Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kali ini Ambu membuat perkedel Nah perkedel kali ini berbahan dasar jagung Rasanya lembut dan enak banget Nah buat kamu yang penasaran ingin tahu cara membuatnya seperti apa Tonton sampai selesai Pertama-tama kita akan siapkan dulu adonan tepungnya Nah bahan yang kita perlukan ada 100 ml air Atau boleh kita ganti dengan air kaldu Atau misalnya mau susu juga silahkan Kemudian kita siapkan 50 gram margarin Atau butter juga boleh Teknik pembuatannya ini seperti membuat kue sus Jadi air dan margarinnya akan kita panaskan hingga mendidih Kemudian setelah mendidih Kita akan masukkan tepung terigu Tepung terigu yang kita gunakan ini sebanyak 50 gram Lalu kita aduk-aduk dengan cepat sampai merata Kemudian kita masukkan juga bumbunya Ada merica, garam, dan kaldu bubuk Kemudian kita terus aduk hingga adonannya matang Nah ini ditandai dengan adonannya tidak menempel pada wajan Kemudian jika sudah matang seperti ini Kita matikan api kompor lalu kita sisihkan Kita simpan dulu di dalam wadah Seperti ini Nah kemudian kita siapkan jagung Ini jagungnya sudah kita kukus Ini sebanyak 200 gram Lalu jagung ini akan kita haluskan Bisa kita blender atau kita tumbuk Dan jenisnya boleh jenis jagung apa saja Kalau ini ambu menggunakan jenis jagung manis Nah ini dia jagung yang sudah kita haluskan Ini ambu menggunakan blender Dan teksturnya ini sesuai selera Apakah ingin benar-benar halus Atau misalnya ingin agak kasar sedikit Nah kemudian kita akan satukan Antara adonan tepung yang tadi kita buat Dengan jagung yang sudah kita haluskan Seperti ini Kemudian kita akan masukkan Bawang daun dan seledri Yang sudah kita cincang halus Dan kalau misalnya ada yang tidak suka Dengan bawang daun atau seledri Ini bisa di skip Selanjutnya kita akan masukkan bawang goreng Dan bawang goreng ini membuat perkedelnya menjadi lebih enak Dan juga aromanya sangat wangi Nah kalau yang ini opsional Disini ambu menambahkan Tuna yang dikalengkan Ini boleh diganti misalnya ingin diganti dengan kornet sapi Atau kornet ayam Atau misalnya sosis Atau misalnya ingin membuat sendiri daging ayam Atau sapi yang dimasak Seperti membuat isian kroket Atau tidak ditambahkan dengan apapun juga Silahkan Jadi sesuai dengan selera masing-masing Kemudian kita aduk rata adonannya Dan sambil mengaduk bisa kita sambil mengoreksi rasanya Jika ada yang suka pedas Bisa kita tambahkan cabai Seperti ini Jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini Tinggal kita bentuk-bentuk perkedelnya Sesuai dengan selera kita Nah ini dia perkedel yang sudah kita bentuk-bentuk Kemudian ini tinggal kita goreng Nah sebelum kita goreng Kita siapkan dulu telur Seperti halnya perkedel Pasti harus diculupkan dulu pada telur Sebelum kita goreng seperti ini Kita akan goreng perkedelnya hingga matang Hingga warnanya coklat kemasan Terima kasih telah menonton! Nah ini dia perkedelnya sudah jadi Ini cukup banyak hasilnya Dan rasanya enak banget Lembut banget Tidak kalah dengan perkedel kentang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga tayangannya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!